Bunda, hasil endoskopi aku adalah peradangan di seluruh dinding lambung ya, atau seluruh bagian lambung. Kira-kira bisa sembuh nggak sih, Bund? Ada yang WA aku, ngedem aku, dan juga tadi hadir live aku. Jadi, teman-teman, peradangan di dinding lambung ini atau gastritis sering dialami ya. Banyak banget sensasinya, seribu satu sensasi. Dan ini adalah juga sensasi yang aku alami sama dengan hasil endoskopi aku. Cuman aku pada saat itu adalah gastritis ringan. Di sini aku akan berikan beberapa tips gimana sih agar kita sembuh, cepat pemulihan. Dan makanan apa yang harus kita hinderi. Jadi, pertama itu adalah gorengan hinderi, gurih-gurih asin-asin. Kemudian, makanan yang panas-panas kalau bisa dihinderi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat semuanya ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar asam lamung, gert, anxiety, psikosomatis. Betul-betul, terima kasih banyak tadi yang udah hadir di live aku ya. Aku tuh live-nya paling lama 35 menit. Karena aku tuh nggak boleh kecapean dan ada juga pekerjaan yang lain yang harus aku kerjakan. Masih banyak banget ya yang ngeluh dengan sensasi asam lamung, gert, anxiety, psikosomatis. Jadi, sensasi itu memang seribu satu sensasi. Tapi kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena insya Allah bisa sembuh. Yang penting kita ikhtiar ya. Terapkan 3P-nya. Pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Dan juga tentunya harus tidurnya yang cukup. Jangan begadang. Dan hindiri berbagai jenis makanan pantangannya. Seperti pedas ya, cabai. Kemudian goreng-gorengan, gurih-gurih, asin, asam, kecut. Dihindiri dulu. Ketan-ketan juga dihindiri. Selain itu juga minumannya kayak cafe in soda, ngopi-ngopi ataupun teh dikurangi ya. Yang minuman-minuman siap saji. Dia kayak di order bio go food. Ataupun yang saat ini lagi viral di mana-mana. Kalau bisa kita hindiri dulu. Karena ada banyak orang yang udah sembuh tiba-tiba kambuh. Karena salah makan sesuatu, salah konsumsi sesuatu. Ataupun makannya berlebihan. Jadi teman-teman, asam lambunggert ini bukannya nggak sembuh ya. Atau bukannya tidak bisa sembuh. Tapi tergantung dari manusianya. Karena kita itu kan ada beberapa kategori. Ada kategori ringan, kategori menengah, dan ada kategori parah. Ada juga dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Jadi dispepsia organik ini jika sudah dilakukan pengecekan oleh dokter, menemukan adanya radang ataupun ada sesuatu hal yang terjadi pada lambung kita. Itu namanya dispepsia organik. Seperti tukak, radang, kemudian luka, dan lain sebagainya. Sedangkan dispepsia fungsional setelah dilakukan pengecekan oleh dokter itu tidak menemukan apa-apa. Semuanya normal. Tapi kok ada sensasinya? Nah biasanya ini pertama dari sering telat makan, pola pikirnya, sering saya stres, dan lain sebagainya. Makanya harus introspeksi diri. Aku kena lambung karena apa nih? Kayak bunda nih dulu ya. Aku tuh kena lambung karena dari faktor pikiran dan sering menunda-nunda waktu makan. Jadi kita harus disiplin dan yang udah sembuh dari asam lambung ya biasanya itu trauma. Nggak mau kambuh lagi jadi lebih disiplin. Jadi menurut aku ya penyakit asam lambung guard ini bisa mengajarkan kita untuk hidup lebih disiplin. Dari makannya, dari pikirannya, dari istirahatnya, tidurnya, olahraganya. Jadi kita tuh lebih disiplin karena cemas, karena takut, khawatir kambuh lagi. Kayak gitu ya. Oke langsung aja ya. Terlalu banyak intronya ya. Karena banyak sekali yang nanya langsung aja sih bun. Itu kan juga bagian dari solusi ya. Dan pengalaman aku. Makanya aku share ke kalian agar kalian juga lepas sembuh. Memang aku bukan apa, bukan dokter, bukan siapa-siapa. Aku juga hanya mantan pejuang asam lambung. Tujuan aku adalah hanya memotivasi kalian, memberikan semangat. Karena aku tahu rasanya nggak enak. Dan aku juga pernah ada di posisi itu. Kalian harus semangat, kalian pasti sembuh. Nah, disini aku bakal bahas atas nama Kak Vika 002 ya. Ini aku ambil di live tadi. Kenapa? Karena nggak sempat aku bahas. Nggak sempat aku jawab. Dan udah 35 menit. Bunda, perut sering kembung dan sering sendawa. Aku tahu itu sensasi asam lambung. Betul. Jadi, sensasi asam lambung itu banyak banget. Seribu satu sensasi. Termasuk sendawa, begah. Jadi, itu adalah biasanya terjadi peradangan ataupun gastritis. Sama yang bunda alami pada saat itu ya. Aku tuh sering sendawa, kembung perutnya, begah, ngap. Dan kayak suka kerucuk gitu perutnya. Karena terjadi peradangan ataupun ada iritasi di dinding lambung aku. Disebabkan oleh apa? Pertama, aku itu dulu sering banget menunda-nunda makan. Harusnya makan jam 12. Eh, ternyata udah jam 3. Lupa karena akan pekerjaan sesuatu ya. Jadi, teman-teman harus disiplin makannya. Kemudian yang kedua, biasanya kita makannya berlebihan. Udah telat makan nih. Udah lewat dari 2 jam makannya. Tiba-tiba makan, makannya banyak. Satu-tiga piring. Dan apa aja dimakan, nggak dikunyah halus buru-buru karena terlalu lapar. Itu juga nggak boleh kita lakukan. Kemudian biasanya juga dari faktor pikiran. Kita tuh nggak boleh stress. Aku nih dulu ya, ada sesuatu hal yang aku lakukan di masa lalu yang sulit aku lupakan. Itu yang membuat aku anxiety. Dari pikiran itu adalah bisa membuat kita sakit lambung. Cemas berlebih, ketakutan itu muncul. Jadi, caranya harus kita modifikasi pola hidup kita, pola pikir kita. Yang tadinya berperan, yang tadinya sering nangis. Takutan, nggak enakan sama orang. Dikit-dikit berperan. Aku tuh dulu selalu dibilang, temanku, kamu mah dikit-dikit berperan. Nggak enak, nggak seru. Nggak enak kan dibilang gitu ya. Jadi, kita harus merubah semuanya. Agar ya bisa menjalankan hari-hari kita dengan nyaman. Dengan senang, dengan happy. Dan kunci dari salah satu kesembuhan kita adalah harus happy, harus healing. Semua sensasi apapun yang kita alami, kita dokter. Tetapi, kalau misalnya pikiran kita bisa kontrol, bisa menciptakan suasana yang bahagia, yang happy. Sensasi itu bakalan hilang. Kemudian, kalau misalnya masih sering kembung, begah sendawa-sendawa. Atur pola makannya 2 jam sekali, tapi sering. Dan juga porsinya kecil, dikunyah halus. 1 centong, 3 suap lah, sampai 5 suap. Dikunyah halus. Menunya bisa pakai tahu tempe, tapi dikukus atau dipanggang. Kemudian, bisa pakai sayuran yang aman, kayak wortel, buncis, kacang panjang. Kemudian, sayur bayam itu aman. Buah-buahan juga cari yang aman, kayak melon, pepaya, pisang, barangan. Kemarin ada yang bilang, pisang aku nggak cocok, bun. Nggak usah. Jadi, kalau misalnya pisang nggak cocok, di-skip aja. Jadi, carilah buah-buahan yang aman atau yang cocok untuk kalian. Nah, kemudian, ini juga ada yang, Ananya, bun, sejak sakit gord, jarang keringatan. Jadinya nggak enak badan terus kalau lagi panas, obatnya apa ya, bun? Soalnya minum larutan takut, bun. Nah, jadi kalau lagi panas dalam nih, apa obatnya? Kalau aku nih, pribadi, kalau lagi panas dalam adalah konsumsi air tajin. Konsumsi air tajin itu bagus loh. Bagus untuk pencernaan. Bisa juga mengatasi penyakit dalam. Kemudian, selain itu juga, teman-teman, konsumsi jahe. Jahe itu bagus. Bisa digeprek, direbus, kemudian tambahin gula aren atau madu. Bisa juga diiris tipis-tipis. Kemudian diseduh dengan menggunakan air panas, dikasih madu ataupun dikasih gula aren. Itu juga bagus. Kalau mau larutan, boleh, Pak. Tapi pakai larutan yang botol cap kaki tiga yang warna hijau itu loh. Jadi jangan yang ada rasanya, jangan yang ada sodanya. Kalau aku dulu sering banget, itu konsumsi larutan yang panjang cap badak atau cap kaki tinggi. Itu nggak ada masalah, no problem ya. Jadi kalian boleh konsumsi itu setiap saat, itu nggak ada masalah. Kalau lagi panas dalam, kalau lagi demam pun konsumsi apa. Kalau aku sih, istrat yang cukup tentunya. Konsumsi jahe, kasih madu, kasih gula aren, salah satunya. Dan juga aku selalu sedia paracetamol. Paracetamol itu nggak apa-apa, kata dokter. Tapi kita konsumsinya setelah makan. Biasanya aku konsumsi itu adalah di siang hari atau pagi hari atau malam hari. Yang penting setelah makan. Gitu ya. Kemudian ini juga ada yang anyang-anyangan. Tiap malam kebangun jam tiga karena mau pipis. Jadi saran aku, teman-teman kalau kalian masih sering anyang-anyangan, sering pipis. Pertama, konsumsi air puting yang cukup. Jangan kelamaan duduk, jangan menahanan pipis. Kemudian biasanya kita itu terlalu lama duduk. Nah misalnya ini aku kerja 8 jam sehari. Jadi aku itu kadang baru duduk 2 jam berdiri lagi atau sejam duduk kalau udah pegal diri. Dan intinya jangan tahanan pipis. Hindiri konsumsi minuman yang bersoda. Kemudian yang mengandung manis-manis, pemanis-manis buatan. Ataupun konsumsi yang manis-manis berlebihan juga dikurangi ya. Karena itu juga kurang bagus. Nah kenapa sih pejuang asam lambung ini bisa ISK anyang-anyangan itu nggak enak? Biasanya karena asam lambung juga ternyata bisa menekan kandung kemi kita. Jadi kita tuh bawaannya kayak mau pipis, habis pipis, telan pipis lagi. Ini sering aku alami juga teman-teman. Jadi caranya agar asam lambungnya nggak naik. Sering konsumsi air putih yang hangat, suam-suam kuku. Jadi pastikan asam lambung itu nggak naik agar nggak anyang-anyang ada. Pernah tuh konsumsi rebusan air selan dering. Tapi jangan sering-sering ya. Nah kemudian disini juga aku bakal bahas Ivan Bagus Setiawan. Aku sih lagi nggak kerja selama 2 bulan ini. Aku di rumah aja terus kalau sore latihan drum. Aku stick lebih banyak di rumah aku. Sampai sekarang aja aku belum keluar-keluar rumah karena takut. Jadi anxiety tuh bisa menimbulkan kecemasan berlebih. Takut ketemu orang. Takut mendengar sesuatu. Pertama jangan searching-searching sesuatu yang menyeramkan. Nggak usah searching. Kemudian kalau dengerin kabar apa-apa diabaikan aja. Aku tuh kalau misalnya lagi dengerin berita apa-apa yang menyeramkan atau menakutkan. Atau kehilangan itu pasti takut, sedih. Jadi hal yang aku lakukan adalah aku melakukan hal yang positif. Kalau aku lagi suka nonton, aku nonton. Aku dengerin musik-musik kesukaan aku. Agar pikiran tadi tuh hilang atau menjauh. Kemudian lakukan olahraga, lakukan meditasi. Itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita lagi sedih atau lagi banyak pikiran banget. Kemudian mandi air hangat. Mandi air hangat tuh bisa membuat badan kita terasa nyaman dan hangat. Kemudian belurin badannya dengan kutus-kutus atau aromaterapi. Kemudian relaksasi sambil solonjoran, kenangku sambil memil. Melakukan hobi kita itu adalah hal yang lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang menakutkan atau yang menyeramkan. Kemudian tidurnya jangan begadang. Saran aku tidurnya paling malam jam 9. Kalau kurang susah tidur, lakukan yoga. Sebelum tidur, yoga kualitas itu ataupun melakukan rukia diri sendiri. Jadi cari nih ayat rukia di Youtube ataupun dengarin suara-suara pendek, solawat itu bisa menangkan pikiran kita. Atau dengarin suara-suara air, suara-suara di gunung, suara-suara bulu itu enak banget bisa membawa kita tidur. Kalau nggak bisa juga biasanya baca buku setiap mau tidur. Dan itu bisa membuat mata ketarik gitu ya. Aku tuh kalau habis yoga, pasti mata aku langsung ngantuk. Ya, kayak gitu. Bun, emang asam langut tuh nggak boleh kecapean. Karena aku tuh habis ngerjain sesuatu bun ya. Kayak bolak-balik, gerak terus ke sana-sini. Itu bisa menimbulkan sensasi. Dan asam langut kita bisa naik lagi. Jadi jangan kecapean ya teman-teman. Distratnya yang cukup. Kemudian perbanyak konsumsi air putih, konsumsi juga vitamin. Kemarin ada yang nanya, vitamin apa sih yang bagus bun? Menurut aku sih sama aja semuanya bagus. Tergantung kita. Jadi meskipun kita konsumsi vitamin semahal apapun dan sebanyak apapun. Kalau misalnya nggak disertai dengan istirahat yang cukup. Pola hidup yang bagus ya. Pola hidup yang teratur. Kemudian makanannya diperhatikan. Pantangan-pantangan yang juga dihindari. Jadi menurut aku tuh bisa sembuh ya. Intinya pola pikirnya dikontrol, dikelolak. Istirahatnya yang cukup. Dan juga tidurnya yang cukup. Insya Allah itu bisa membaik. Nah, kemudian tadi ada yang nanya juga. Dia peradangan di seluruh area lambung. Habis endoskopi bun. Ada peradangan di seluruh lapisan dinding lambung. Apakah saya bisa sembuh bun? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting itiar. Itiar. Allah itu memberikan penyakit karena ada obatnya. Allah memberikan ujian karena kita mampu. Jadi caranya. Pertama, rutin konsumsi tepung gerut. Tepung gerut ini murah. Rp. 26.000. Tapi itu adalah menurut aku luar biasa. Karena kita rutin konsumsi itu bisa melindungi dinding lambung kita. Yang luka misalnya atau yang radang. Konsumsi itu 30 menit sebelum makan. Tiga kali sehari. Kalau misalnya nggak ada atau pengen yang ada rasanya bun. Boleh kalian konsumsi jenang gemi. Jenang gemi ini juga bagus. Dikonsumsi 30 menit sebelum sarapan. Itu bentukannya salset. Tapi kalian boleh order ya. Aku centungkan di description video ya. Untuk link pembeliannya. Ini bagus banget teman-temannya. Ini bisa melindungi dinding lambung yang lagi luka ataupun yang radang. Konsumsinya 30 menit sebelum sarapan. Kemudian perhatikan makanannya. Selain itu juga jangan banyak pikiran. Jangan stress. Karena stress itu juga bisa membuat kita itu pemulihannya. Malam. Jadi yang ada radang di seluruh lapisan lambung. Tenang. Jangan stress. Atur jadul makan indonesia sekali sering. Konsumsi jenang gemi ataupun air tajin. Kalau nggak ada air tajin bisa. Atau tepung garut harus sudah beli ya. Demi kesehatan sih kalau lagi ada uangnya dibeli. Kalau nggak ada konsumsi air tajin aja. Kemudian hindari makanan yang panas. Jadi makanan yang panas. Makanannya jangan yang dingin juga. Tapi kalau misalnya nasinya dimasak yang semalam. Dikonsumsi pagi hari itu bagus. Selain aku sih kayak gitu. Hindari dulu makan pantangan yang goreng-gorengan. Yang asin. Yang kecut. Yang gurih. Soda cafe ini dari dulu ya. Jaga pola makannya. Dan sering berjemur di matahari pagi. Agar membantu pulih lebih cepat. Kayak gitu sih ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Share kali ini. Terima kasih banyak yang udah hadir di live aku. Terima kasih juga. Salah setiap menonton video-video aku. Jangan lupa ya. Terus dukung aku. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Oke ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.